Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Qalallahu ta'ala ya ayuhal ladhina amanu takullah Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara, kemuslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Alhamdulillah kembali dengan izin Allah SWT kita Memuji dan kemudian bersyukur Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau Keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Rituanullahi ta'ala ajmain Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas Pertunjuk nabinya salallahu alaihi wa salam bi ihsan ila yamiddi Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat Baik, di kesempatan kali ini kita masih membaca di kitab bulgul maram Dan kita masih di kitabul jami' dan tentu di babu terhib min masawi'il akhlak Ya'bab terkait tentang larangan Terkait tentang akhlak-akhlak yang tercerlah dan akhlak-akhlak yang terburuk Dan seperti biasa kita akan bacakan hadis Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anu qutbah ibni malik Radiyallahu ta'ala anhu qal Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa salam yaqul Allahumma janibini munkaratil akhlak Wal a'mal Wal ahwa Wal adwa Akhrajahu at-tirmidiyu Wasahahu alhaikim wa lafzullah Disebutkan alai mu'allif hadal kitab Semoga Allah merahmati beliau Dari qutbah ibni malik Semoga Allah meridainya Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa salam Berkata Sembari berboa Allahumma janibini munkaratil akhlak Ya Allah Jauhkan diriku Dari akhlak-akhlak yang buruk Atau akhlak-akhlak yang tercelah Wal a'mal Juga jauhkan diriku ini Dari a'mal-a'mal yang buruk atau tercelah Wal ahwa Dan juga dari ahwa yang buruk ataupun tercelah Dan kemudian Wal adwa Dan juga jauhkan diriku ini Dari penyakit-penyakit yang mungkar Ya baik itu Ya akhlak Kemudian a'mal Kemudian ahwa dan adwa yang mungkar Hadis ini di Akhrajahul Imam Tirmidhi Dan disahikan oleh al-hakim Dan lafaznya dari beliau Dan disebutkan oleh mu'alif disini Akhrajahul Tirmidhi Hadis yang baru saja kita dengar Merupakan sebuah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW Wabil khusus terkait tentang Sebuah akhlak yang buruk Yang mesti dan harus kita jauhi Dan dimana salah satu diantara hal yang mesti dan harus diperhatikan oleh setiap manusia Adalah selalu Memfaatkan waktu Dimana waktu dan kondisi Allah Ijabahkan doa Doa seseorang Dan jangan lupa Untuk Kita bermunajat Dan berdoa di waktu-waktu dan kondisi Atau tempat yang itu mustajab Di sisi Allah SWT Untuk kita berdoa kepada Allah SWT Agar Allah Berikan taufik kepada kita semua Akhlak yang baik Dan Allah SWT Jauhkan dari kita Yaitu Akhlak yang buruk Sebagaimana Nabi SAW Di hadis yang baru kita Baca Di antara petunjuk beliau Nabi Senantiasa berdoa kepada Allah Agar Allah jauhkan Pada diri Nabi kita Muhammad SAW Yaitu akhlak yang mungkar Kemudian a'mal yang mungkar Dan kemudian ahwa yang mungkar Dan juga adwa yang mungkar Maka ini Mesti dan harus kita perhatikan Tentu kita Saudara-saudara yang terahmati Atau Allah SWT Senantiasa kita Tentu berdoa kepada Allah SWT Agar Allah kiranya Memberikan karunia kepada kita Semua akhlak yang mulia Karena Akhlak yang mulia itu adalah Petunjuk Suri toladan kita Petunjuk Panutan kita Yaitu Nabi kita Muhammad SAW Iya Nabi SAW Adalah suri toladan kita dalam Masalah akhlak Bagaimana tidak Karena Allah SWT Langsung Yang memuji akhlak Nabi kita Muhammad SAW Dan tentu kita Sangat Mengetahui Bagaimana Allah sebutkan Dalam Al-Quran Yang Allah katakan Dalam Al-Quran Wa innaka La'ala khuluqin azim Sesungguhnya Muka Wahi Muhammad Memiliki Atau benar-benar Di atas Akhlak yang Begitu agung Dan mulia Dan tentunya Saudara dan saudariku Yang kami muliakan Kita berdoa Agar Allah SWT Memberikan kepada kita semua Akhlak yang baik Sebagai mana diantara Petunjuk doa Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Dalam sebuah hadis Dari Jabir Ibn Abdillah Disebutkan Dia berkatakan Nabi SAW Ida istaftaha Assalata kabrah Thumma qan Bahwa Nabi SAW Apabila memulai Di solat Kemudian dia Solat Kemudian dia bertakbir Kemudian dia mengucapkan Sebuah ungkapan Inna salati Wanusuki Wa mah yahya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya Solatku Kemudian Sesembelihanku Kemudian kehidupanku Dan kematianku Teruntuk buat Allah SWT Semesta alam La syarika Tidak ada sekutu Bagi Allah Jalla wa'ala Wabidhalika umirtu Dan begitulah Aku diperintahkan Kepada Allah SWT Kepada Allah Atasku Wa anaminal muslimin Dan aku termasuk Orang-orang yang muslimin Dan diantaranya Nabi selanjutnya Mengatakan Allahumahdini Li ahsanil a'mal Ya Allah Karuniahkan aku Amal yang baik Wa ahsanil akhlak Dan juga akhlak yang baik La yahdili ahsanihai La anta Dan tidak ada Satupun Yang mampu Memberikan Petunjuk Kepada aku Akhlak yang baik Tersebut Kecuali Unkau ya Rabb Wa kini sayi'al A'mal Wa sayi'al Akhlak Dan Jagahlah Jauhi diriku Dari Keburukan A'mal Dan keburukan Akhlak La yakili sayi'ah Ila anta Dan tidak ada Yang bisa Menjauhi Atau menjaga Diriku Dari keburuk A'mal Dan akhlak Kecuali Nah ini juga Salah satu Di antara hal yang Menjadi Petunjuk buat kita Bahwa sekali lagi Kiranya kita Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah karuniakan Kepada kita Akhlak yang baik Dan tentunya Kita tahu bahwasannya Akhlak yang baik Dan akhlak yang Mulia itu Merupakan Petunjuk Dari suri Toladan kita Dan panutan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Nah kemudian Saudaraku yang Kami muliakan Disini Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Menyebutkan Dengan Ungkapan beliau Dimana Mu'alih mengatakan Qawlu Sallallahu alaihi Wasallam Jannibni Munkaratil Akhlak Ya jauhi Akan diriku Yaitu Akhlak yang Munkarat Disebutkan Oleh beliau Ay ba'id Anni Munkaratil Akhlak Ya jauhkan Akan diriku Yaitu Akhlak-akhlak Yang buruk Ya akhlak-akhlak Yang buruk Dan kita tahu bahwasannya Akhlak yang buruk itu Merupakan Sesuatu yang Tidak Disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Bahkan Kita saja Jika ada Di antara kita Katakanlah Istri kita Atau anak-anak kita Atau orang-orang Di sekitar kita Yang Berperangai Atau berakhlak Buruk Dia tidak Disuka Dan di antara Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bermunajat Kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan Dirinya Dari yang namanya Akhlak yang Munkar Tentunya Akhlak yang Munkar Ini adalah Yang berkaitan Ya Terkaitan Tentang Disebutkan oleh Apa namanya Para ulama Akhlak dan A'mal Karena disebutkan oleh Nabi disini Tiga Empat hal Jauhkan diriku Yang pertama Akhlak yang Munkar Yang kedua A'mal yang Munkar Kemudian Wal ahwa Dan kemudian Hawa nafsu Yang munkar Kemudian Wal adwa Dan juga Penyakit yang Munkar Dan disebutkan oleh Para ulama Salah satu disini Akhlak Akhlak tentu Sesuatu yang Mungkin Muaranya adalah Baltinia Ya Yang Baltinia Artinya yang Itu bersumber Dari Hati kita Semisal Atau sesuatu Yang tidak nampak Kepada kita semua Yang sifatnya Baltinia Semisal Akhlak yang Baltinia itu Yang tidak nampak Semisal Katakanlah Hasan Kemudian Sombong Kemudian Berat Rasangkah Burung Kemudian Dengki Kemudian Pelit Dan ini Sesuatu yang Tentunya Tidak bisa Dilihat oleh Kasat manusia Dan ini Bentuk diantara Agar Allah Jauhkan Pada diri Nabi SAW Yaitu Akhlak yang Munkar Dan yang kedua Nabi sebutkan Wal A'mal Dan kemudian A'mal yang buruk Atau A'mal yang Munkar Maksudnya A'mal yang Munkar Ini sesuatu Yang nampak Yang bisa kita Lihat dari A'mal Seseorang Misal Mungkin dia La'an Ya Sering melaknat Kemudian To'an Ya Sering mencaci Mencelah Ya Ini kan sesuatu Yang sifatnya Nampak kita Kemudian Berzina Mencuri Kemudian Merampok Ya Atau merampas Artinya Atau bahkan Membunuh Ini kan sesuatu Yang sifatnya A'mal A'mal Ataupun Perlakuan Perlakuan Perbuatan Perbuatan Yang sifatnya Munkar Dan itu Secara Tabiat manusia Itu mengingkarinya Terlebih Syariat Mengharamkannya Bahkan itu Sesuatu Yang dibenci Alik Allah Dan Rasulnya Sallallahu Alayhi wasallam Nah yang berikutnya Setelah Ahlak yang Munkar Kemudian A'mal yang Munkar Kemudian Nabi sebutkan Yang ketiga Al-Wal-Ahwa Al-Wal-Ahwa Iaitu Sesuatu Yang Hawa Nafsu Yang Yang Mesti Yang harus Kita jauhi Adalah Hawa Nafsu Yang Munkar Baik Saudara Kui Yang kami Muliakan Kita akan Lanjutkan Bacaan Kita Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala Alam Assawafir Al-Wal-Ahwa 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 Agar Allah Jauhkan Pada diri Nabi Sallallahu A'li Wasallam Iaitu Ahwa Yang Munkar Karena Disebutkan Al-Wal-Ahwa Di sini Annal Ahwa Nau'an Munkar Wa Ma'ruf Bahwa Ahwa Hawa Nafsu Seseorang Itu Ada Yang Munkar Dan Ada Yang Ma'ruf Dan Beliau Mengatakan Hawa Hutaba Al-Majah Adih Rasul Al-Wal-Ahwa Ma'ruf Ada pun Hawa Nafsu Yang Hawa Nafsu Itu Mengikuti Apa Yang Apa Yang Datang Dari Nabi Sallallahu A'li Wasallam Maka Itu Sesuatu Yang Ma'ruf Artinya Keinginan Seseorang Hawa Nafsu Seseorang Itu Dia Diatas Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa makanan mukhalifah Lima Ja'abih Rasul Alayhi Sallatu Wasallam Fahu Munkar Adapun Hawa Yang Itu Menyelisihi Atau Bertentang Dengan Apa Yang Datang Dari Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Menyelisihi Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu Sesuatu Yang Munkar Makanya Allah Maka Allah Jadikan Orang Yang Mengikuti Hawa Nafsuh Nya Kemudian Mengikuti Atau Menyelisihi Perintah Allah Dan Menyelisihi Apa Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Orang Ini Hakikatnya Dia Adalah Maksudnya Adalah Melampiaskan Ataupun Menjadi Seorang Abid Di Atas Hawa Yang Munkar Karena Itu Menyelisihi Perintah Allah Dan Apa Yang Datang Oleh Karanya Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Dan Allah Menyebutkan Di Mana Kita Melihat Bagaimana Orang Yang Menjadikan Hawa Nafsunya Itu Sebagai Ilahnya Sebagai Ilahnya Dan Allah Kata Kanu Wa Adalah Allah Wa Ala Ilmin Dan Tentu Saudara Kuin Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Juga Kita Berlindung Kepada Hawa Yang Itu Menyelisihi Perintah Allah Yang Menyelisihi Apa Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Yang Keempat Nabi Sebutkan Wal Adwa Iaitu Penyakit Yang Mungkar Penyakit Yang Mungkar Disebutkan Alayhi Para Ulama Adalah Penyakit Yang Seseorang Itu Tidak Bisa Memaksimalkan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Baik Karena Seseorang Kalau Sudah Mendapatkan Penyakit Yang Sifatnya Mungkar Yang Sifatnya Tidak Bisa Seseorang Untuk Memaksimalkan Beribadah Dengan Baik Atau Tidak Bisa Banyak Untuk Dia Melakukan Aktifitas Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tentu Kita Harus Berlindung Kepada Allah Dari Penyakit Yang Semacam Ini Ada Penyakit Penyakit Yang Semisal Yang Mungkin Kita Katakan Itu Tidak Mungkar Tetapi Itu Menjadi Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disebutkan Alayhi Mu'alif Disini Penyakit Yang Sifatnya Mungkar Disebutkan Alayhi Seperti Judam Judam Itulah Seperti Leper Orang Kalau Sudah Kena Leper Ini Sebuah Penyakit Yang Bisa Membuat Seseorang Tidak Maksimal Atau Tidak Bisa Beribadah Dengan Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Disebut Dengan Saraton Ini Disebutkan Adalah Kanker Bagaimana Orang Yang Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyakit Yang Namanya Kanker Ini Maka Diri Tidak Akan Bisa Beribadah Dengan Baik Maksimal Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Yang Penyakit Penyakit Yang Diluar Itu Tentu Sesuatu Yang Menjadi Hal Yang Harus Kita Bersabar Di Atasnya Dan Juga Semua Apa Yang Allah Takdirkan Kepada Kita Semuanya Adalah Sesuatu Yang Allah Takdirkan Dan Kita Harus Bersabar Di Atasnya Maka Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyebutkan Dalam Sebuah Hadis Apa Yang Menipas Seorang Muslim Dari Nasab Nasab Itu Sesuatu Yang Letih Lelah Kemudian Wala Wasab Yaitu Sesuatu Yang Sifatnya Apa Namanya Wasab Kemudian Wala Hambin Sesuatu Yang Sifatnya Membuat Seseorang Itu Khawatir Wala Huznin Sesuatu Yang Membuat Seseorang Itu Sedih Gangguan Yang Dia Dapatkan Wala Ghammin Atau Kegelisahan Atau Gunda Gulana Dari Sesuatu Dari Dirinya Hatta Syaukas Meskipun Duri Yushakuha Ila Kafar Allahu Bihah Min Khataya Melainkan Itu Semua Akan Melebur Atau Apa Namanya Menghabiskan Dosa-dosa Dan Kesalahannya Ya Bisa Jadi Orang Sudah Telah Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Namun Seorang Mungkin Sudah Melaksanakan Solat Atau Juga Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Lain Dan Bertobat Tetapi Mungkin Allah Tidak Terima Tobat Ataupun Solat Dan Allah Ingin Menghapus Kesalahan Kita Mungkin Karena Istighfar Kita Tidak Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Solat Kita Tidak Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Solat Kita Tidak Diterima Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Ingin Menginginkan Dari Pintu Yang Lain Atau Dari Sebab Yang Lain Dan Salah Satunya Yang Disebutkan Apa Saja Yang Menimpa Seorang Muslim Baik Dari Sifatnya Nasab Sesuatu Yang Letih Kemudian Ham Sesuatu Yang Mengkhawatirkannya Kesedihan Kemudian Adak Gangguan Kemudian Gam Atau Sesuatu Yang Menjadi Gundah Gulanah Dia Sampai Duri Yushakuh Yang Duri Itu Terkena Duri Pada Dirinya Itu Sesuatu Yang Bisa Melebur Dosa Dan Kesalah Tetapi Yang Dilebur Oleh Allah Dengan Sebab Itu Dosa Dosa Kecil Adapun Dosa Dosa Besar Butuh Dengan Tawabat Yang Benar Sebagaimana Disebutkan Oleh Para Ulama Yang Kita Kenal Tawabat Nasuhah Disuruh Tihah Dengan Syarat Syarat Nah Oleh Kerana Saudara Rahmat Inilah Di antara Petunjuk Nabi Kita Muhammad Di mana Nabi Bermunajat Kepada Allah Untuk Senantiasa Agar Allah Jauhkan Pada Dirinya Yaitu Akhlak Yang Buruk Baik Yang Disebutkan Oleh Nabi Di hadis Ini Ada Empat Hal Yang Pertama Adalah Akhlak Yang Mungkar Yang Semisal Kita Sombong Kemudian Hasad Kemudian Denki Pelit Prasangka Yang Buruk Kemudian Wal A'mal Sesuatu A'mal Yang Mungkar A'mal Yang Mungkar Itu Yang Kita Bisa Kita Lihat Seperti Mencuri Berzina Kemudian Berbuat Zali Memukul Orang Kemudian Mencelah Mencaci Dan Sebagainya Wal Ahwah Dan Yang Yang Diperintahkan Allah Kepada Kita Semua Dan Kemudian Menyelisihi Apa Yang Datang Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'li Wasallam Berapa Banyak Orang Sudah Telah Jelas Perintah Allah Pada Dirinya Telah Jelas Syariat Yang Datang Dari Nabi Kepada Dirinya Tetapi Dia Lebih Mementingkan Hawahnya Dan Dia Selisihi Perintah Allah Dan Sari'at Nabi Sallallahu Maka Ini Orang Disebut Jatuh Kepada Ahwah Yang Mungkar Tetapi Kalau Ahwah Kita Keinginan Kita Di Atas Perintah Allah Kemudian Di Atas Apa Yang Dibawa Nabi Sallallahu A'li Wasallam Justru Itu Ahwah Yang Ma'ruf Sebagaimana Disebutkan Alayh Mu'alif Hadar Kita Kemudian Yang Keempat Beli Sebutkan Wal Adwa Dan Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Bisa Seseorang Untuk Beribadah Dengan Baik Dengan Maksimal Bahkan Tidak Bisa Banyak Beraktifitas Salah Satu Disebutkan Alayh Para Ulama Adalah Seperti Penyakit Duzam Yaitu Leper Kemudian Sarotani Kanker Adapun Penyakit Penyakit Yang Diluar Itu Maka Itu Sesuatu Yang Sifatnya Apa Namanya Pasti Orang Akan Terkenal Tetapi Kita Harus Bersabar Semuanya Karena Itu Merupakan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Di antara Petunjuk Nabi Nabi Menyebutkan Apa Saja Yang Menimpas Orang Muslim Dari Kesedihan Kegundahan Kemudian Kekhawatiran Kemudian Sesuatu Yang Datang Gangguan Dari Orang Lain Kepada Dirinya Atau Bahkan Sampai Duri Kan Itu Sesuatu Yang Sifatnya Sebuah Amrat Sebuah Penyakit Tetapi Melainkan Dengan Itu Semuanya Allah Akan Gugurkan Kesalahan Dan Dosa Dosa Seseorang Ini Disebut Dengan Al Amrat Al Ma'ruf Nah Sudah Raku Yang Terahmati Al Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Bisa Kita Ambil Kesimpulan Dari Hadis Yang Baru Saja Kita Baca Dimana Nabi Sallallahu Al Sallam Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Bahwa Hendak Kita Di Setiap Waktu Dan Momentum Kondisi Ataupun Tempat Yang Itu Tempat Tempat Diistijabahkan Doa Al Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Untuk Kita Senantiasa Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Berikan Taufiq Kepada Kita Semua Akhlak Yang Baik Dan Kemudian Dijauhkan Dari Diri Kita Akhlak Yang Buruk Karena Itu Sekali Lagi Bahwasannya Akhlak Akhlak Yang Mulia Itu Adalah Hadyun Kutwatina Petunjuk Suri Tolodan Kita Petunjuk Panutan Kita Yaitu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Allah Puji Nabinya Muhammad Sallallahu A'li Wasallam Dengan Kalimatnya Wa Innaka Ala Khulukin Azim Bahkan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Isteri Nabi Sallallahu A'li Wasallam Juga Memujinya Tentu Kita Kalau Kita Tanya Orang Yang Faham Dan Tahu Tabiat Seseorang Itu Yang Paling Tahu Adalah Isterinya Karena 24 Jam Dia Bersamanya Berhari Dia Bersamanya Maka Tentu Ini Sebagai Penguat Bagaimana Ketika Aisyah Ditanya Tentang Akhlak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Justru Yang Keluar Dari Lisan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Dengan Mengatakan Bahwa Akhlak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Al-Quran Maksudnya Apa Yang Diperintahkan Dalam Al-Quran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lakukan Dan Apa Yang Dilarang Dalam Al-Quran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tinggalkan Semestinya Itulah Kaidah Akhlak Kita Yang Kita Kenal Dengan Akhlak Al-Karimah Allah Memuji Nabinya Bahkan Isri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memujihnya Bahkan Di antara Sahabat Nabi Salah Satu Yang Kita Kenal Anas Ibn Malik Bagaimana Berkhidmah Kepada Nabi Sepuluh Tahun Kurang Lebih Bahkan Beliau Mengatakan Nabi Itu Adalah Seseorang Yang Tidak Pernah Memukul Tangannya Itu Kepada Sesuatu Atau Kepada Isrinya Pembantuhnya Kepada Orang Lain Nabi Menutupkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itu Terjadi Fisad Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Jihad Di Jalan Allah Sallallahu Alayhi Masya Allah Dan Ini Menunjukkan Bahasanya Nabi Memiliki Kepribadian Yang Sangat Baik Dan Tentu Nabi Mendapatkan Pujian Dari Allah Sallallahu Alayhi Dan Isrihnya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Dan Tentu Sahabat Sahabat Yang Lain Tentu Kepada Kita Semua Sekali Lagi Bahwa Akhlak Al-Karima Dia Merupakan Di antara Syariat Agama Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mulia Ini Dialah Petunjuk Suri Tolodan Kita Dan Tentunya Manfaatkan Waktu Dan Kondisi Dan Momentum Setiap Waktu Untuk Kita Senantiasa Bermunajar Kepada Allah Agar Allah Karuniakan Akhlak Yang Baik Kepada Kita Semuanya Baik Al-Qudnya Wallahu Ta'ala A'lam Assawab Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Rahimani Warahimakum Allahu Jamiah Dan Tentu Di Segmen Terakhir Ini Kita Akan Membaca Faidah Dari Hadis Yang Baru Kita Baca Salah Satu Disebutkan Alay Buil Liyaw Disini Mu'allif Annal Rasul Alayhi Salatu Wasalam Basharun Muftakirun Ila Rabbihi Azza Wajalla Bahwa Nabi Salallahu Alayhi Wasalam Seorang Manusia Biasa Yang Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentunya Nabi Salallahu Alayhi Wasalam Tidak Bisa Mensempurnahkan Dirinya Sendiri Dan Tentunya Juga Tidak Bisa An Yatfa Anha Mayang Kusuh Iaitu Menepis Sesuatu Yang Kurang Pada Diri Nabi Salallahu Alayhi Wasalam Dan Oleh Karenanya Nabi Salallahu Alayhi Wasalam Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Apa Yang Ada Kekurangan Pada Nabi Salallahu Alayhi Wasalam Itu Hilang Tentunya Dia Berpunajat Kepada Sang Pemilik Itu Semuanya Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Salah Satu Wasilah Itu Dengan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Mungkin Itu Menjadi Kekurangan Kita Seperti Akhlak Yang Buruk Dan Yang Semisalnya Kemudian Yang Kedua Disebutkan Oleh Beliau Disini Bahwa Bahwa Akhlak Itu Terbagi Dua Baik Yang Mungkar Maupun Yang Ma'ruf Dan Disebutkan Oleh Beliau Akhlak Yang Terpuji Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Sisi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dipuji Dan Itulah Akhlak Yang Ma'ruf Dan Apa Yang Tercelah Di Sisi Allah Dan Tercelah Di Sisi Rasul Dan Di Sisi Manusia Maka Itu Adalah Madmum Dan Tentunya Juga Disini Fa'idah Berikutnya Adalah Bagaimana Hirsun Nabi Alal Mu'adi Al-Mungkar Al-Akhra' Dimana Nabi Semangat Untuk Senantiasa Bermunajat Kepada Allah Agar Allah Jauhkan Dirinya Dari Akhlak Al-Akhra' Yang Mungkar Dan Ini Diantara Fa'idah Yang Mungkin Bisa Kita Ambil Bahkan Juga Mu'ad Mengatakan Sebagai Diktas Sudah Jelaskan Dan Kemudian Juga Disebutkan Al-Mu'ad Dia Juga Seseorang Hendaklah Untuk Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Dirinya Dijauhkan Dari Akhlak Yang Mungkar A'mal Yang Mungkar Kemudian Ahwah Yang Mungkar Dan Penyakit Yang Mungkar Baik Saudaraku Dan Saudariku Kau Muslimin Dan Muslimat Kita Akan Lanjutkan Bacaan Hadis Kita Di Hadis Berikutnya Seperti Biasa Kita Akan Bacakan Disini Sesungguhnya Allah 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 Itu Zat Yang Sangat Membenci Al-Fahish Al-Badhi Iaitu Ucapan Yang Kotor Dan Kemudian Perbuatan Yang Keji Dan Kemudian Juga Disebutkan Alimu'alif Walahu Dan Juga Seorang Mu'min Itu Bukanlah Orang Yang Senantiasa Maksudnya Ta'an Disini Adalah Suka Mencelah Dan Seorang Mu'min Itulah Seorang Mu'min Yang Bukan Sering La'an Iaitu Melaknat Dan Juga Tidak Berucap Dengan Ucapan Yang Keji Walal Badi Dan Juga Tidak Berucap Dengan Ucapan Yang Kotor Baik Saudaraku Dan Saudariku Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Kami Muliakan Nah Dua Hadis Yang Tadi Kita Sebutkan Dimana Mu'alif Halal Kita Menginginkan Kepada Kita Semua Terkait Tentang Salah Satu Di Antara Akhlak Yang Tercela Dan Yang Buruk Dan Disebutkan Alain Nabi Sallallahu Aduh Wasallam Adalah At-ta'an Wal-la'an Artinya Laisal Mu'min Itu Di-ta'an Wal-la'an Bahwasannya Seorang Mu'min Itu Adalah Bukan Mu'min Yang Memiliki Kepribadian Yang Senantiasa To'an Yang Mencelah Kemudian La'an Yaitu Melaknat Dan Tentu Ini Satu Hal Yang Nabi Sallallahu Aduh Wasallam Ingatkan Kepada Kita Semua Padahal Kita Mesti Ingat Kalau Kita Melakah Di Antara Firman Allah S.W.T. Salah Satu Hal Yang Tadi Kita Baca Karena Ini Berkaitan Tentang Mencelah Dan Melaknat Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Allah Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Di Antara Syariat Islam Itu Agar Kita Senantiasa Itu Berucap Dengan Ucapan Yang Husna Yang Baik Kepada Manusia Terlebih Kita Kepada Allah S.W.T. Maka Di Antara Kesempurnaan Iman Seseorang Itu Adalah Hendaklah Dia Menjaga Lisannya Karena Kita Masih Ingat Kalau Kita Menelakah Di Kitab Seorang Ulama Kita Yaitu Imam Ibn Rajab Beliau Menyebutkan Bahwasannya Kalau Kita Bicara Tentang Akhlak Kita Bicara Tentang Akhlak Bila Menyebutkan Maka Saya Akan Bacakan Perkataan Beliau Naqalal Hafis Ibni Rajab Di Kitab Jami'il Ulum Al-Hikam An Abi Muhammad Ibni Abi Zaid Al-Qairu Wani Imam Malikiyah Fiz Zamanihi An Hukal Jima'u Adabil Khairi Wa Azmi Wa Azmi Wa Azmi Tatihi Tatafara Min Arba'ati Ahadis Beliau Menyebutkan Bahwasannya Pusat Ya Ataupun Muarah Saat Seseorang Itu Berbicara Tentang Akhlak Dan Adab Itu Maka Kembali Kepada Empat Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Nabi Disebutkan Qauluhun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mankana Yuminu Billahi Wal-Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmu Badan Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dia Mengucapkan Yang Baik Atau Yang Diam Dan Ini Salah Satu Hadis Yang Mengingatkan Sama Kita Poin Adalah Untuk Menjaga Lisan Dan Sebaik Bahik Islam Seseorang Itu Adalah Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Dirinya Dunia Dan Akhirat Nabi Yang Nabi Memberikan Wasiat Yang Singkat Kepada Orang Yang Bertanya Atau Meminta Wasiat Dan Nabi Mengatakan Jangan Marah Artinya Tidak Melampiaskan Saat Marah Itu Muncul Yaitu Melampiaskan Kesekuensi Dari Kemaharan Seseorang Atau Hendaklah Kita Bersifat Akhlak Karena Begitulah Maksud Sabda Nabi Imah Kita Berakhlak Yang Mulia Untuk Tidak Berakhlak Yang Buruk Atau Maksudnya Saat Marah Itu Muncul Maka Jangan Kita Aplikasikan Marah Tersebut Dan Sabda Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Al-Mu'min Yuhibu Li-akhir Ma Bahwa Seseorang Itu Hendaklah Memiliki Sebuah Prinsip Bahwa Dia Mencintai Saudaranya Atau Dia Menginginkan Kebaikan Buat Saudaranya Sebagaimana Dia Menginginkan Kebaikan Buat Dirinya Nah Empat Hadis Inilah Tentunya Yang Berkaitan Tentang Apa Yang Kita Baca Ini Di Antara Empat Hadis Disebutkan Alain Beliau Bahwa Saat Kita Ingin Berbicara Tentang Akhlak Yang Mulia Dan Disebutkan Muaranya Empat Hadis Ini Dan Salah Satu Hadis Itu Adalah Salah Satunya Berbicara Tentang Menjaga Lisan Nah Tentunya Saudara Rahmati Lisan Seorang Muslim Itu Disebutkan Alain Allah Handaklah Kita Itu Berucap Yang Baik Kepada Manusia Tidak Seorang Mu'min Itu Ucapannya Selalu Mencelah Kemudian Melaknan Nah Salah Satu Di Antara Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Nabi Sebutkan Dalam Sebuah Hadis Yang Mengisahkan Tentang Peristiwa Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menasihati Istrinya Aisyah Radiyallahu Tala'na Saya Akan Bacakan Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Anas Anas Ibn Malik Menceritakan Jadi Ada Seorang Yahudi Melintasi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sembari Orang Yahudi Mengucapkan Kaliman Assamu Alayhi Tentu Kita Katakan Assamu Yang Diucapkan Oleh Orang Yahudi Kepada Dia Yaitu Assamu Alayhi Apa Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Alayhi Atasmulah Assam Itu Pakala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Berkata Atadiruna Mayakun Taukah Kalian Apa Yang Diucapkan Kala Assamu Alayhi Kalu Ya Rasulullah Ala Naktuluhu Wahai Rasulullah Tidakkah Kita Membunuh Orang Tersebut Karena Ucapan Yang Begitu Dasar Yang Diberikan Nabi Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallallahu Kata Nabi La Jangan Iza Sallam Alaikum Ahlul Kitab Apabila Ada Orang Ahlul Kita Mengucapkan Kalimat Atau Mengucapkan Salam Kepada Kita Maka Nabi Memberikan Petunjuk Fakulu Wa Alayhi Maka Cukup Ucapan Kalimat Bayangkan Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Saat Kita Mendapatkan Ucapan Yang Tidak Sedap Atau Mendapatkan Ucapan Yang Buruk Sampai Itu Berasal Dari Bukan Saudara Kita Maksudnya Bukan Saudara Seiman Kita Orang Yahudi Atau Alkitab Dan Misalnya Dan Nabi Memberikan Sebuah Kaedah Cukup Dengan Ucapkan Wa Alaykum Dan Ini Menunjukkan Begitulah Di sana Seseorang Tidak Dia Dicelah Kemudian Mencacih Kembali Kemudian Melaknat Kemudian Melaknat Kembali Bahkan Disebutkan Di hadis Yang Lain Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyebutkan Disini Faqala Nabi Sallallahu Wa Alaykum Faqadibad A'isah Wa La'anathum Wa La'anathum Dan Kemudian A'isah pun Marah Sementara A'isah pun Melaknat Orang-orang Yahudi Yang Mengucapkan Assamu Alik Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Nabi Mengatakan Mahlan Ya A'isah Alaiki Birifki Hendaklah Kepadamu Ya A'isah Untuk Senantiasa Berlemah Lembut Wa Iyaki Wal-unfa Wal-fuhsya Dan Juhi Akan Dirimu Yaitu Al-unf Sifat Kasar Dan Kemudian Sifat Keji Dimana Nabi Mencegah Melarang Bahkan Mengingatkan A'isah Untuk Dua Sifat Ini Yaitu Kasar Dan Kemudian Berbuat Keji Bagaimana Coba kita Lihat Nabi Sallallahu Sallam Saja Memberikan Ucapan Yang Petunjuk Yang Baik Buat Istrinya A'isah Radiyallahu Dalam Kondisi Yang Semacam Ini Mengingatkan Kemudian Melarang A'isah Untuk Tidak Berbuat Kasar Ataupun Berucap Yang Keji Coba Kita Lihat Hari Ini Kita Lihat Kalaupun Seandainya Apalagi Zaman Sekarang Ini Yang Mudah Seseorang Untuk Melaknat Mencaji Bagaimana Orang Saat Ini Tidak 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 Peduli Dengan Melaknat Kemudian Mencelak Dan Mencaji Anak-anak Dan Saudara-saudaranya Dan Teman-temannya Tentunya Ini Sebagai Perdoman Kepada Kita Semua Bahwa Seorang Mumin Itu Laisal Mumin Saya Kira Mudah-mudahan Apa Yang Kita Bacakan Sederhana Ini Dan Tentu Sekali Lagi Tentu Banyak Kekurangan Kepada Allah Kita Minta Ampun Dan Kepada Kita Semuanya Kita Minta Maaf Semoga Apa Yang Menjadikan Menambah Gimana Dan Taqwa Kita Subhanak Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashhalu Ala ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.